Sudah dua tahun belakangan artis Denada harus menjalani hidup di dua negara, Denada harus selalu bolak-balik Indonesia dan Singapura demi putri semata wayangnya. Seperti diketahui, putri Denada yang bernama Sakira Aurumtella menjalani perawatan intensif di Singapura sejak pertengahan 2018 lalu, hingga kini, putri Denada Tambunan dan Jerry Aurumini masih menjalani serangkaian perawatan untuk sembuh dari penyakitnya. Pada tahun 2018 lalu, Denada membawa kabar kalau ia harus berada di Singapura karena anaknya harus menjalani perawatan intensif akibat terkenal lekimia. Padahal saat itu anaknya baru berusia lima tahun tapi mendapat banyak suntikan sampai operasi pemasangan selang ke pembuluh darah utama, dan juga harus menjalani kemoterapi. Bahkan Denada sempat membagikan potret di mana ia menutupi kaca kamar mandi dengan koran karena ia tidak mau anaknya sedih karena melihat kepalanya jadi botak akibat kemoterapi. Sejak saat itu pula ia menutupi wajah anaknya setiap mengunggah ke media sosial. Dan kini kabar terbarunya, Denada sudah mengganti nama anaknya dari Sakira Aurum menjadi Aisha Aurum. Tentu saja nama itu dipilih karena memiliki arti yang bagus, yakni hidup dengan bahagia. Dikutip dari grid.id, kondisi Aisha pun kini semakin hari semakin membaik. Meski masih ditutupi wajahnya hingga kini, tapi Denada sedikit memberikan petunjuk kalau rambut Aisha sudah mulai panjang. Hal itu terlihat pada unggahannya saat belanja ke supermarket bersama Aisha, bisa dilihat di sana rambut Aisha sudah sangat panjang sampai bisa diikat. Perkembangan tinggi badannya pun juga disorot banyak orang, banyak yang kagum dengan tingginya yang kini sudah sepundak ibunya. Terima kasih telah menonton!